Intro Hai semua, kali ini aku akan membuat video tutorial bagaimana cara merubah alamat restoran GoPood tercepat Hanya dalam waktu 1 detik, alamat pun sudah berhasil dirubah Nah ini merupakan restoran baru saya yang akan saya pindahkan alamatnya dan juga akan saya ganti nama restorannya Untuk melihat alamat restoran saat ini, kita langsung saja klik info disini dan kemudian akan muncul alamat restoran seperti ini Nah ini sekarang alamat restorannya berada di Bogor dan sekarang nama restorannya nasi goreng dan mie goreng teolet disusukan Nah sekarang saya akan merubahnya ke Cirende dengan nama restoran yang berbeda Sekarang kita langsung saja buka aplikasi Gobis kita untuk melakukan perubahan dan disini langsung saja klik lainnya di pojok kanan bawah dan kemudian disini kita langsung saja klik outlet saya disebelah sini untuk melakukan perubahan alamat restoran kita Nah kemudian disini kita langsung saja klik alamat untuk melakukan perubahan alamat restoran kita dan kemudian akan muncul seperti ini Nah disini teman-teman langsung saja klik ubah Fitur ini hanya tersedia di restoran single outlet atau restoran yang tidak mempunyai cabang Juga hanya tersedia di restoran-restoran terpilih Jadi jika teman-teman tidak ada menu ubahnya, teman-teman harap bersabar karena fitur ini akan tersedia di semua restoran secara bertahap Kita langsung saja klik ubah dan kemudian disini teman-teman langsung saja ubah alamat lengkap outlet kalian yang lama dihapus saja dan kemudian teman-teman langsung saja ketik alamat barunya yang sesuai dengan alamat yang akan kalian pakai Nah pastikan alamatnya lengkap ya teman-teman Dan kemudian jika alamat sudah teman-teman tulis teman-teman jangan lupa ubah GPS-nya juga Untuk merubahnya, teman-teman langsung saja klik set lokasi di sebelah sini nih pada lokasi outlet yang ada maps-nya diklik saja dan kemudian disini langsung saja klik boleh silahkan dan kemudian disini klik saja izinkan dan kemudian akan muncul maps seperti ini Nah disini teman-teman langsung saja ketik alamat outlet yang barunya misalkan nih outlet barunya di Mi Aceh dan Sambal Teolet Nah teman-teman saya sarankan kalian buat dulu alamat di Google Map supaya mempermudah teman-teman dalam mencari alamat barunya Nah teman-teman ketik saja alamat lengkapnya dan kemudian teman-teman langsung saja klik alamat mana yang sesuai dengan alamat baru restoran kalian Dan kemudian teman-teman lihatin apakah sudah oke Jika alamatnya sudah oke dan titik CP sudah oke teman-teman langsung saja klik konfirmasi di bawah sini dan kemudian setelah kita klik konfirmasi maka akan muncul seperti ini Nah sekarang kita langsung saja klik simpan di bawah sini untuk menyimpan perubahan dan kemudian akan muncul seperti ini Jika teman-teman ingin mengganti nama restoran juga maka teman-teman langsung saja klik perbarugi di sebelah sini dan kemudian disini teman-teman langsung saja ganti nama restoran kalian Tapi jika teman-teman tidak mengganti nama restoran kalian teman-teman cukup mengganti nama zonanya saja Misalkan tadi kan susukan Nah teman-teman langsung saja ganti zonanya menjadi Cirende Nah kebetulan saya ingin mengganti nama restoran juga Jadi sekarang kita langsung saja ketik nama restoran barunya disini Misalkan nih saya ingin mengganti nama restoran baru menjadi kolak dan kolang kaleng telolet Nah disini disebutkan nama usaha wajib diikuti dengan detail lokasi yang bisa berupa nama jalan, gedung, budkot, mawa dan sejenisnya daerah atau kota Jadi teman-teman wajib banget sebutkan zona kalian Misalkan teman-teman buka di Cirende Maka disini teman-teman ketik saja Cirende Dan kemudian jika teman-teman misalkan buka di mall Maka teman-teman sebutkan nama mallnya apa Misalkan Central Park Mall Untuk daerah, nama zona ini bisa teman-teman sebutkan dengan nama kelurahan atau nama kecamatan Jika sudah, langsung saja klik ubah nama usaha dan simpan di sebelah sini Dan kemudian akan muncul seperti ini Langsung saja klik simpan di bawah sini Dan disini teman-teman akan dipinta konfirmasi Nah kalian cekin apakah nama usahanya sudah sesuai Kemudian apakah alamatnya sudah sesuai Dan kemudian apakah titik GPSnya sudah sesuai Jika semuanya sudah sesuai Maka teman-teman langsung saja klik konfirmasi di bawah sini Dan kemudian setelah kita klik konfirmasi Maka akan muncul seperti ini Disini disebutkan perubahan alamat outlet anda sudah kami terima dan sedang kami proses Langsung saja klik OK mengerti Dan beberapa saat kemudian Perubahan alamat kalian sudah berhasil diperbarui Jika sudah berhasil Maka akan muncul seperti ini Perubahan alamat outlet anda sudah berhasil Langsung saja klik OK Dan teman-teman langsung saja cek aplikasi kalian Apakah benar sudah berubah Nah kita langsung saja buka disini Sekarang nama restorannya sudah berubah menjadi Kolak dan Kolang Kaling Telolet Cirende Untuk lebih detailnya Kita langsung saja buka aplikasi Gojek Dan kita buka restoran yang barusan kita ubah Apakah benar sudah berubah Ini kebetulan masih alamat lama Kita back saja Klik saja kembali Kemudian klik lagi kembali Sampai ke berandainya GoFood Klik lagi kembali Dan kemudian jika sudah seperti ini Kita langsung saja buka lagi restoran kita Apakah benar sudah berubah Nah taran Sekarang restorannya sudah berubah menjadi Kolak dan Kolang Kaling Telolet Cirende Dan alamatnya pun sekarang sudah berubah Kita langsung saja klik Apakah benar alamatnya sudah berubah Dan kemudian Jika sudah seperti ini Teman-teman langsung saja klik info di sebelah sini Untuk melihat perubahannya Apakah benar alamat sudah berubah Nah sekarang Alamat sudah berubah menjadi alamat di Cirende Gimana teman-teman Gampang dan cepat banget kan caranya Cara ini hanya bisa teman-teman lakukan Maksimal 2 kali dalam sebulan Jadi gak bisa lebih ya teman-teman Buat teman-teman yang belum tersedia fitur ini Teman-teman gak usah khawatir Karena dalam video selanjutnya Saya akan membagikan cara Merubah alamat restoran GoFood Secara manual Yang penting data lengkap Maka perubahan pun akan cepat diproses Jika teman-teman ada pertanyaan Seputar GoFood dan GrabFood Teman-teman boleh tanyakan Di dalam kolom komentar Jika saya tahu Insya Allah nanti saya bantu jawab Tapi jika saya belum tahu Mohon maaf ya teman-teman Saya bisa bantu jawab Dan kemudian Jika teman-teman ada request tutorial Seputar GoFood dan GrabFood Teman-teman juga bisa tinggalkan request kalian Di dalam kolom komentar Jika saya tahu Insya Allah nanti saya bantu buatkan Tapi jika saya belum tahu Mohon maaf ya teman-teman Saya bisa bantu buatkan Tapi sebelumnya Jangan lupa dukung terus channel aku Supaya aku tambah semangat Dalam membuat video tutorial yang lainnya Canya gampang banget dan gratis Teman-teman langsung saja Klik tombol subscribe di bawah sini Dan kemudian Jangan lupa klik tombol loncengnya Dan jika teman-teman suka video ini Jangan lupa klik tombol like-nya Dan share Ke media sosial yang kalian punya Terima kasih Sekian video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya